Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 15 Mei 2021 Sabtu Hari Biasa Pekan Pasca ke-6 Disusun oleh Frater Fritz Talan SVD Dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 16 Ayat 23B sampai 28 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku Mintalah maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Semuanya ini ku katakan kepadamu dengan kiasan Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan Tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku Dan tidak ku katakan kepadamu Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu Karena kamu telah mengasihi aku Dan percaya bahwa aku datang dari Allah Aku datang dari Bapak Dan aku datang ke dalam dunia Kini aku meninggalkan dunia lagi Dan pergi kepada Bapak Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Meminta dan Berharap Dengan Tulus Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam kehidupan kita setiap hari Ada orang yang mencari Dan berharap kepada Allah Tanpa henti-hentinya Mereka berusaha Untuk menyerahkan segala beban hidup mereka Kepada Allah Dan berharap Supaya Allah segera menolong mereka Akan tetapi Terkadang mereka menjadi putus asa Karena apa yang mereka cari Atau harapkan Tak kunjung datang Atau tidak segera dikabulkan Oleh Allah Allah dianggap lamban Dalam merespon permintaan mereka Akhirnya mereka mulai beralih pandangan dari Allah Dan mulai mencari cara Secara tidak halal Agar segala harapan mereka Bisa dipenuhi Kenyataan ini Tidak dikehendaki oleh Yesus Dalam Injil hari ini Yesus memang mengajak Para muridnya Agar meminta Atau memohon kepada Bapaknya Karena Bapaknya akan memberikan Apa yang mereka minta Sehingga terpenuhilah Sukacita Dalam hidup mereka Yesus menegaskan Supaya para murid Tidak hanya meminta Tetapi juga berdoa Dalam namanya Jika mereka berdoa Atau berharap Kepada Allah Bapak Atas nama Yesus Maka Allah Bapak Akan mengasihi mereka Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Injil hari ini Mengajak kita Untuk meminta Atau berharap Kepada Allah Harapan dan permintaan kita Harus disampaikan Dengan tulus ikhlas Melalui doa Dalam nama Yesus Kristus Jika setiap permintaan Atau harapan Disampaikan dengan tulus Dan tidak ada hasrat Yang berlebihan Agar Allah segera Memenuhi permintaan kita Maka sudah pasti Bahwa cepat Atau lambat Allah akan Mengasihi kita Oleh karena itu Marilah kita Meminta Atau berharap Kepada Allah Dengan tulus Dalam doa Serta ibadah kita Setiap hari Ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus Baharuilah Iman kami Kepadamu Agar kami Semakin terbuka Dan tulus ikhlas Berharap Kepada belas Kasihmu Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita baru saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leru Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Tanah Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa